Intro Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia Masih dalam program acara Mimbar Agama Islam Persembahan TVRI Sulawesi Tengah Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz Atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam Dengan tema Hikmah di Balik Musibah bersama Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin MAG Ya baik Ustadz sebelum kita menerima penelpon Ustadz Kita lanjutkan pertanyaan dari Bunda Amelia Ustadz Tentang Ustadz, sudah sholat terus ini Ustadz Tetapi ini bencana datang silih berganti Jadi bagaimana untuk menetapkan istiqomah kita dalam beribadah Ustadz? Ya jadi saya kira kalau pertanyaannya Dia sudah sholat terus Tetapi bencana musibah masih datang kepadanya Saya berpendapat sebenarnya sholat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Sholat itu tempat kita meminta dan bermohon kepadanya Tetapi kalau sudah sholat nanti kita akan membandingkan Ada orang sholat kok senang terus Kenapa dia tidak sholat tapi sepertinya dia bahagia Itu dalam kacamata kita Kita yang memandang dia bahagia Padahal belum tentu dia bahagia Ketika kita melihat orang naik mobil lalu kita mengatakan bahagia betul dia Itu karena kita tidak punya mobil Mungkin kalau kita punya mobil juga senang juga Kalau kita punya mobil kita itu tidak mengatakan seperti itu Tapi yang punya mobil juga belum tentu dia bahagia Olehnya itu sebenarnya kebahagiaan, kesenangan itu Jangan melihat dari orang lain Kesenangan dan kebahagiaan itu adalah Seberapa jauh kita mampu mensyukuri apa yang ada pada kita Nikmati apa yang ada pada kita Syukuri apa yang ada pada kita Dan janganlah kita membandingkan dengan orang lain Ketika kita membandingkan dengan orang lain Maka rasa syukur kita akan berkurang kepada Allah SWT Termasuk tadi beliau melakukan sholat itu Sholat itu artinya dia sedang diuji oleh Allah Apakah dia akan bertahan sholat atau tidak Atau dia nanti bandingkan Kenapa tetangga saya yang tidak sholat senang Mobilnya dua Saya kok tertimpa musibah Tertimpa bencana Banyak sekali Padahal saya ini sudah sholat Berarti anda sedang diuji oleh Allah kualitas iman Kalau anda tidak baik kualitasnya Pasti tidak diuji oleh Allah SWT Semakin baik semakin tinggi pendidikan seseorang Semakin berat soalnya Soal di SD lebih mudah Soal di SMP akan lebih berat Sampai di SMA lebih berat Di perguruan tinggi pun Pasti lebih berat Kalau kita tertimpa musibah Bencana yang terus menerus Datang menimpa kita Yakin bahwa kita sedang naik kelas Kita sedang ditingkatkan kualitas iman kita Kualitas diri kita oleh Allah SWT Saya kira begitu Sholat itu memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Tapi bukan berarti setiap orang yang sudah Sholat terhindar dari musibah Terhindar dari malam Bencana ya Justru tadi kita sebut Jangan-jangan dia diuji Oleh Allah SWT Tapi jangan dia menganggap Saya sholat ini Jangan-jangan azab terus yang datang Tidak Itu ujian dari Allah SWT Untuk meningkatkan kualitas diri Dan meningkatkan kualitas iman Coba lihat para nabi Semua diuji Orang yang dekat dengan Allah itu selalu diuji Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai Allah Tetapi nabi Muhammad juga mendapatkan ujian Pernah jatuh giginya Pernah berdara mulutnya Padahal kalau logika kita mengatakan Mestinya nabi Muhammad itu tidak boleh ada luka Kenapa dilindungi oleh Allah SWT Kekasih Allah Pasti Allah lindungi Tapi Allah ingin menguji Keimanan dan ketakwaan nabi Muhammad itu Dengan berbagai ujian-ujian Justru yang lain-lain itu tidak diuji Seperti ujian nabi Muhammad misalnya Seperti itu Hidup ini adalah tentangan Hidup ini adalah penuh dengan ujian Semakin sukses kita menghadapi ujian itu Semakin sukseslah kehidupan kita Orang yang cepat putus asa Watah hati Termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah SWT Saya kira kita harus terus Meningkatkan kualitas iman kita Dengan berbagai ujian dari Allah SWT Walaupun kita selalu minta Ya Allah Kalau engkau menguji kepada saya Ya Allah Berikanlah ujian yang kita mampu Jangan engkau berikan kepada saya Ujian yang kami tidak mampu Itu di dalam doa-doa kita Kita selalu berkata begitu Kalau engkau hendak menguji saya Allah Berikanlah ujian yang saya mampu Atau berikanlah saya kekuatan Untuk mampu menghadapi ujiannya Bahkan saya selalu berkata Wahai orang yang berhasil Wahai orang yang sukses Jangan engkau sombong dengan keberhasilan dan kesuksesanmu Ingat Keberhasilan dan kesuksesanmu itu Bukan karena satu-satunya karena kehebatanmu Tapi Allah mempermudah urusanmu Seandainya Allah tidak mempermudah urusan kita Maka semua urusan kita akan menjadi sulit di dalam kehidupannya Ya baik Terima kasih Pak Prof atas penjelasannya Baik Pak Prof sebelum mengingat durasi waktu Ini Pak Prof perbincangan kita cukup menarik Mungkin Pak Prof bisa memberikan closing statement Atau kesentulan dari materi-materi yang sudah Pak Prof sampaikan Apa itu Pak Prof? Baik Jadi saya kira ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini Ketika kita menghadapi berbagai problem di dalam kehidupan kita semua Jangan kita kemudian berperasangka buruk kepada Allah SWT Kita harus berperasangka baik Berhusnuzan kepada Allah SWT Bahkan Allah berkata di dalam hadith kudsi Saya ini tergantung perasangka hambaku kepada aku Kalau hambaku selalu berperasangka baik kepada aku Maka saya akan berperasangka baik kepada hambaku Kalau hambaku yakin doanya diterima Maka saya akan mengabulkan doanya Tapi kalau hambaku ragu-ragu terhadap doa yang dia minta kepada saya Maka saya pun ragu-ragu untuk memberikan doanya Oleh itu saya kira kita semua selalu mendapat ujian Apakah ujian kecil Apakah ujian besar Rasa ketakutan Kecemasan Saya kira wajar dan manusia Ketika muncul kecemasan Ketika muncul kekhawatiran Ketika muncul ketakutan Mendekatkan diri kepada Allah SWT Mendekatkan diri bisa lewat shalat Mendekatkan diri bisa lewat zikir Mendekatkan diri bisa lewat bacaan Al-Quranul Karim Dan berbagai ritual-ritual ibadah di dalam Islam Saya kira semua itu nanti akan mampu Menenteramkan dan menenangkan jiwa kita Allah bizikrillah tatmuinulku Akan menentangkan jiwa yang tenang ini Oleh itu yang dipanggil nanti pada akhirnya adalah Jiwa yang tenang Kita nanti kalau sudah tenang jiwa enak Dipanggil oleh Allah SWT Saya kira hikmah dibalik semua peristiwa Hikmah dibalik semua usiwa itu Adalah bagaimana kita lebih dekat dengan Allah SWT Boleh jadi COVID-19 Allah turunkan ini COVID ini diturunkan oleh Allah Misalnya di Wuhan Kemudian menyebar ke seluruh dunia ini Jangan-jangan Allah ingin menguji kita Jangan-jangan juga Allah ingin mengatakan kepada kita Bahwa selama ini kamu punya pola hidup tidak bersih Jangan-jangan pola hidup pun tidak pola hidup sehat Dan oleh ini saya mengatakan COVID-19 itu bukan agama baru Tetapi dia mengajarkan kepada kita Seperti yang diajarkan oleh agama Apa itu? Yang pertama pola hidup bersih Ini kan ajaran agama sebenarnya Yang kedua pola hidup sehat Dan yang ketiga berkarakter Apa itu berkarakter? Berkarakter itu artinya kita harus menjadi manusia yang jujur Saat ini COVID-19 ini yang dibutuhkan manusia jujur Kalau Anda pernah ke daerah zona merah Kemudian Anda masuk ke daerah zona hijau Anda harus berkata Saya dari zona merah Saya ingin isolasi diri Saya ingin isolasi mandiri Itu kan kejujuran Kalau Anda pernah berkomunikasi dengan orang yang terkonfirmasi positif Anda harus berkata jujur Saya tadi terkonfirmasi Saya pernah dialog sama orang yang terkonfirmasi positif Saya minta saya direpitel Saya minta saya diswap Kejujuran Ini hikmah yang kita bisa ambil di Bali Kejadian COVID-19 Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya Kau muslimin dan muslimat Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia Pak Prof tadi sudah menjelaskan bahwa Menghadapi musibah atau problem Tentunya berdoa kepada Allah Jangan berpersangka buru kepada Allah Tetapi berpersangka baiklah kepada Allah Karena ada hikmah di balik musibah Dan Pak Prof tadi menjelaskan bahwa Berdoa kepada Allah SWT Agar kita dijauhkan dari balak, bencana dan musibah Dan wabah-wabah penyakit Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Demikian member agama Islam pada sore hari ini Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Prof. Dr. Zainal Abidin MAG Terima kasih Ustaz Telah memberikan wejangan-wejangan Ya tausianya kepada kami Insya Allah berkah Pak Prof Amin ya Rabbul Alamin Akhirnya saya Bambang Abu Julu Dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah Mengucapkan banyak terima kasih Insya Allah kita akan berjumpa lagi Pada program member agama Islam pekan depan Subhanak Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atub ilaih Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!